Di tengah maraknya penolakan jenazah pasien corona, seorang kepala desa di Wonosobo, Jawa Tengah justru menyiapkan tanah bagi pasien maupun tenaga medis yang meninggal dunia akibat corona. Tanah yang disediakan adalah tanah milik pribadi seluas ribuan meter persegi. Aksi Badarudin, Kepala Desa Talunobo, Kecamatan Sapuran, Wonosobo, Jawa Tengah ini patut diapresiasi. Saat banyaknya warga yang menolak pemakaman pasien corona, Badarudin justru mewakafkan 1758 meter persegi lahannya untuk pemakaman tenaga medis dan pasien corona. Perjuangan tim medis dan pesakit yang terserang karena virus corona, namun sampai titik terakhir, sampai acal menjemput kematian, namun ada setengah warga yang menolak. Itu membuat saya miris dan membuat saya prihatin. Meski ia dan keluarganya ikhlas mewakafkan lahan ini, penolakan masjidnya dilakukan oleh warga sekitar. Namun Hali tidak menyuruhkan niat mulianya untuk membantu sesama di tengah pandemi corona. Dari Wonosobo, Jawa Tengah, Didik Doro, Ayus melaporkan.